Usai para sekjen bertemu bersama, Partai Nasdem PKS dan PKB sepakat akan melanjutkan koalisi bersama di Pilkada Jakarta. Sekjen Partai Nasdem bilang pertemuan Jumat malam meneguhkan kesungguhan koalisi Nasdem PKS dan PKB di pemilihan Gubernur Jakarta meski belum menentukan siapa yang akan maju menjadi calon gubernur dan calon wakil gubernur. Sementara Ketua DPW PKS, DKI Jakarta punya keinginan agar bisa memenangkan calon gubernur Jakarta agar seirama dengan kemenangan PKS di pemilihan legislatif Jakarta. Pertemuan malam ini sebenarnya ingin menunjukkan kepada publik kami sungguh-sungguh berusaha untuk terus mempertahankan koalisi ini sampai Pilkada. Kami akan mulai dari DKI dan mereka, DPRD, DKI ini akan terus melakukan pertemuan. Hanya malam ini saja kita bersama. Minggu depan di PKS, minggu depannya lagi di PKB dan sebagainya. Kebetulan PKS dapat amanah dari warga Jakarta jadi pemenang. Dan dengan 18 kursi kita akan sekuat tenaga untuk inline dengan gubernurnya, menang legislatif, menang gubernur, sehingga perubahan Jakarta akan semakin mudah. Berdasarkan data rekapitulasi Pilpres wilayah DKI Jakarta, pasangan Prabowo Gibran unggul di 2.692.000 suara. Dilanjutkan dengan pasangan Anies Muhaymin dengan 2.653.762 suara. Dan pasangan Ganjar Bafud dengan perolehan suara 1.115.138. Sementara itu, Sekjen PKS Abu Bakar Al-Habsi bicara soal sikap partainya akan bergabung dalam pemerintahan mendatang atau memilih menjadi oposisi. Abu Bakar menyatakan sikap PKS ini akan diputuskan setelah ada penetapan hasil pemilu dengan mempertimbangkan soal kemaslahatan. Oposisi, gak di oposisi, jak terbangnya sudah cukup. Kalau memang harus kembali ke oposisi, kita juga gak ada kesulitan. Kita kembali kepada pemerintah, kita pun juga gak ada kesulitan. Hingga permasalahannya adalah kita lihat dari hasil besok, baru kalau kuatak dan karakter PKS selalu keputusan itu dimanggri suruh. Ya, nanti keputusannya mau kemana, arahnya bagaimana, dan sebagainya, kita lihat masalah. Hasil rekapitulasi penghitungan suara Pilpres belum diumumkan KPU. Tiga partai koalisi pendukung Anies Baswedan, Nasdem, PKS, dan PKB justru sudah ancang-ancang akan melanjutkan koalisi bersama di Pilkada Jakarta. Sementara calon presiden Anies Baswedan menganggap pertanyaan soal apakah dirinya maju di Pilkada Jakarta setelah Pilpres 2024 ini merupakan upaya untuk menggeser percakapan Pilpres. Kita akan bahas sore hari ini, saudara, bersama kami di Kompas Petang. Sudah hadir melalui sambungan Zoom, ada Sekjen Partai Nasdem, Hermawi Taslim, dan juga ada Burhanuddin Mutadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia. Selamat sore, Bapak-Bapak. Sehat selalu? Selamat sore. Selamat sore. Kita dengarkan bersama. Pak sendiri akan maju Pilkup lagi atau bagaimana Pak? Tidak, tidak. Jadi karena itu saya bilang ini pembicaraan tentang Pilkada itu upaya menggeser tanpa sadar percakapan Pilpres ini mau digeser jadi percakapan Pilkada. Jangan, kita ini masih berada di dalam pembicaraan tentang Pilpres dan kita masih terus berusaha. Jadi saya ingin sampaikan kepada semuanya bahwa saya akan terus konsentrasi dalam Pilpres ini bahkan kita nanti akan lihat hasilnya. Dari hasilnya kita akan tentukan langkah-langkah kita. Bung Burhan, bagaimana Anda melihat pernyataan Anies ini upaya untuk menggeser percakapan dari Pilpres ke Pilkada? Dari sudut formal mungkin pernyataan Bung Anies ada benarnya. Tetapi dari sudut pandang informal sebenarnya kita sudah bisa menebak apa yang akan diputuskan oleh KPU berdasarkan metode saintifik yang sudah bertahun-tahun proven, terbukti. Tetapi lagi-lagi saya bisa mengerti mengapa Mas Anies mengatakan tahapan Pilpres belum selesai karena memang secara formal tanggal 20 Maret KPU baru mengambil keputusan siapa yang unggul berdasarkan Pilpres tanggal 14 Februari. Tapi lagi-lagi tahapan ini kan juga time is ticking nih loh. Tahapan Pilkada kita tahu bulan November bahkan ada potensi diajukan. Jadi cepat atau lambat pembicaraan soal Pilkada termasuk kontestasi di Jakarta itu akan kita alami. Oke, Bung Ermawi kalau dari Nasdem juga, Nasdem, PKS, PKB kenapa sudah membicarakan soal Pilkada ini? Di tengah rekapitulasi sedang berlangsung? Ya, jadi saya ada waktu Pak Anies menyatakan itu. Maksudnya opini Pilpres jangan dikesampingkan. Nah, kenapa kita sebelum rekapitulasi manual berakhir kita sudah berbicara tentang Pilkada? Karena di tingkat DKI kita sudah bisa memastikan perlengkapan kursi masing-masing. Oke. Tadi PKS akan megang palu sidang, PKB, Nasdem jadi wakil ketua, PKB 10 kursi. Itu sudah firm, sudah hampir pasti tinggal ke top. Kalau Pilpres kan belum. Maka kemarin itu sebenarnya pertemuannya itu pertemuan tiga sejen seperti biasa. Hanya kita undang ketua-ketua wilayah karena mereka pada saat yang bersamaan juga mau sebuah syukuran, berterima kasih keluarga DKI dan seterusnya. Jadi kebetulan kita bersama lalu kita konversi bersama-sama. Tapi sebenarnya aktor utamanya ya mereka. Mereka yang berbicara tentang Pilkada DKI. Oke. Dalam pertemuan itu sudah menyebutkan nama-nama siapa kira-kira yang dijagokan? Ya jadi kemarin itu bukan menyebut nama siapa yang dijagokan, tapi nama-nama yang beredar di partai masing-masing. Oke. Kemarin sekjen PKB, Cahasan mengatakan di lingkungan PKB berkembang dua nama. Yang pertama Menteri Transmigrasi Ibu Ida Faujia, yang kedua Ketua DPW PKB DKI, Pak Hasbi, yang sekarang di PRD dan akan segera naik ke DPR RI. PKS juga kemarin Ketua PKS Ustadz mengatakan di PKS ada beberapa nama, saya lupa tapi di antaranya memang nama beliau juga disebut dan ada nama Mardani Alisera. Kalau dari Nasdem, saya kan berulang-ulang menjelaskan bukan Nasdem yang usulkan, tapi dari bawah ini memang banyak pendukung masing-masing sampai menelpon, sampai mendatangi kantor Nasdem itu. Ada nama Wakil Ketua Komisi 3, Bendahara DPP Partai Nasdem, Saroni. Lalu banyak juga yang mengusulkan Ibu Okia Sokawati, seorang tokoh perempuan senior yang pernah 10 tahun DPR. Dan tokoh milenial Nasdem yang sekarang menjadi Ketua DPW DKI, Wibi Andrino. Jadi yang kita sebut kemarin itu bukan kita yang menominasi, tapi apa yang berkembang. Oke, dan memang tidak ada nama Anies Baswedan ya sebagai calon dari ketiga partai ini ya? Nama Pak Anies Baswedan itu nanti setelah tanggal 20 itu nanti kita akan berbicara dengan Pak Anies. Tapi sementara ini, sementara ini memang kita tidak mau ganggu Pak Anies. Oke, baik. Bang Burhan, kalau Anda sendiri melihat ini memang waktu yang tepat. Mulai sekarang sudah harus bicarakan soal Pilkada DKI. Begini ya, mengapa Koalisi Perubahan mengambil kesempatan untuk membicarakan Pilkada DKI lebih cepat? Karena memang betul seperti yang Pak Hermawi Taslim tadi sampaikan, rekapitulasi suara tingkat Provinsi DKI Jakarta sebenarnya sudah kelar ya. Tinggal menunggu formalitas penghitungan. Dan kita tahu PKS unggul dan kemungkinan besar akan menjadi Ketua DPRD. Kemudian Nasdem juga mengalami kenaikan tajam dan akan menduduki posisi sebagai Wakil Ketua termasuk PKB yang naik secara tajam pula. Jadi ada insentif politiknya, ada rasionalitasnya mengapa Koalisi Perubahan tetap dilanjutkan. Terutama dalam menentukan alat kelengkapan Dewan di DPRD Provinsi. Jadi kalau tiga partai pendukung Anies ini mengalami kenaikan, harapannya kan itu bisa diwujudkan dalam penguasaan AKD. Nah pertanyaan yang belum tuntas dijawab, kan ini terkait dengan pengumuman hasil Pilpres yang belum selesai adalah siapa calon gubernurnya? Itu sudah disebutkan sejumlah nama ya? Iya sejumlah nama, tetapi kan pertanyaannya nih loh, kalau misalnya Mas Anies diputuskan kalah dalam Pilpres dan kemudian jalur politik maupun jalur hukum juga mentok. Pertanyaannya apakah Mas Anies akan tanda kutip nganggur lima tahun ke depan kalau tidak maju di Pilkada DKI kan belum tentu juga. Karena Mas Anies masih ada potensi untuk maju karena masih baru sekali sebagai gubernur. Jadi poin saya adalah kalau Mas Anies maju, nama-nama lain tadi itu langsung lewat semua itu. Tapi kalau Anda mau baca, kalau menurut berkaca dari pernyataan Bung Hermawi tadi ya bahwa ya nanti setelah rekap selesai baru kemudian akan disebutlah nama Anies begitu atau diperbincangkan kembali. Anda melihat itu menjadi sinyal Anies mungkin saja akan jadi calon lagi? Ini loh, gubernur DKI itu RI3. Jadi RI3 itu posisi politiknya itu hanya kalah dibanding presiden dan wakil presiden. Bahkan pada tarap tertentu lebih tinggi secara politik sebagai gubernur DKI ketimbang WAPRES. Jadi poin saya terlalu sayang kalau misalnya posisi gubernur DKI Jakarta itu dilewatkan. meskipun DKI sudah kehilangan posisinya sebagai ibu kota negara tetapi secara simbolik, secara politis, secara apapun gubernur DKI masih penting. Oke. Jadi itu menurut saya Mas Anies masih memerlukan panggung yang lebar terutama dalam konteks persiapan 2029. Oke, Bung Hermawi bagaimana? Kuatkah sinyal mungkin Anies akan dimajukan? Ya jadi saya mau menegaskan dari pernyataan Prof itu memang DKI ini, pilkada DKI sering dibilang pilkada rasa pilpres. Nah tentang Pak Anies, sekali lagi saya mau katakan kita tidak belum mau mengganggu konsentrasi Pak Anies karena beliau masih mengurus pilpresnya ini. Kemarin sampai hari ini beliau ada di Padang dan di Aceh masih mengurus hal-hal yang berbau pilpres. Nah apakah Pak Anies akan maju atau tidak? Terus terang itu juga sangat tergantung kepada Pak Anies sendiri dan pembicaraan dengan koalisi. Oke, tapi dalam koalisi besar keharapan itu? Kalau keharapan kita ya nanti kita lihat saja, terlalu pagi untuk kita bicarakan. Oke, tapi menarik juga kan sekarang juga soal undang-undang DKJ juga sedang dibahas dan kemudian juga nanti apakah kemungkinan ini akan terus kompak sampai dengan November nanti kita akan perbincangan lebih lanjut usai jadah berikut ini, tetaplah bersama kami. Kita lanjutkan kembali perbincangan kita sore hari ini, Saudara. Saya ingin ke Bung Hermawi dulu. Bung Hermawi kalau mendengar pernyataan Pak Anies tadi ya soal dia tidak mau membahas soal pilkada DKI, ada kemungkinan nggak sih Pak Anies tidak mau lagi maju di DKI? Ya kalau sampai sekarang itu hanya dua yang tahu, Pak Anies dan Tuhan. Kalau setelah tanggal 20 mungkin kami anggota koalisi akan tahu. Oke. Tapi poin saya apapun sikap Pak Anies pasti beliau tidak memutuskan sendiri, pasti setelah mendengar masukan-masukan dari kita dan memang beliau berulang-ulang mengatakan akan menunggu sampai tanggal 20. Oke, oke. Kalau Bung Burhanuddin kalau Anda bagaimana melihat? Mungkin nggak sih Pak Anies nggak mau lagi maju? Ya kalau misalnya sudah ada keputusan formal, dugaan saya Mas Anies masih mempertimbangkan untuk maju di pilkada DKI Jakarta. Alasannya seperti yang tadi saya bilang, bagaimanapun perlu panggung politik yang lebar dan luas dan sekaligus sepadan buat Mas Anies untuk bisa muncul sebagai calon presiden di kontestasi elektoral berikutnya. Dan kalau misalnya beliau tidak memiliki panggung yang luas dan sepadan, saya khawatir popularitas Mas Anies akan berkurang. Dan menjadi Gubernur DKI Jakarta itu sangat worth it buat beliau untuk diteruskan. Oke, Bung Burhan kalau Anda melihat ini kan sekarang undang-undang DKI sedang dibahas. Ini ada kemungkinan di DKI ini akan dibawah Wapres kemudian kembangkan menjadi daerah atau wilayah aglomerasi. Anda melihat daya tarik Jakarta kan bagaimana kalau misalnya undang-undang DKI itu disahkan? Begini ya, sampai sekarang kita harus lihat konteksnya nih lu. RUDKJ diputuskan tahun lalu itu sebelum terjadi tanda kutip perpecahan di antara partai pendukung pemerintah. Pada saat itu terjadi semacam parti kolusen. Sehingga jangankan soal aglomerasi. Bahkan pada saat itu Gubernur dan Wakil Gubernur DKI itu diputuskan secara bersamaan kecuali PKS agar ditunjuk oleh presiden. Nah mengapa kemudian muncul draft yang diusulkan oleh Balek secara kontroversial semacam itu? Karena saat itu partai-partai pemerintah masih satu kata dengan presiden. Tetapi kan muncul pilpres yang membuat parti kolusen tadi terpaksa berantakan. Dan akhirnya masing-masing punya kepentingan. Dan ketika masing-masing punya kepentingan, saya tidak yakin pasal-pasal yang kontroversial tadi itu masih berjalan. Jadi sudah hampir pasti pemilihan akan tetap secara langsung untuk pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Dan saya tidak yakin Gubernur DKI nanti akan dibawah wapres. Karena sudah pasti PDI Perjuangan termasuk juga mungkin Nasdem, PKB, partai-partai pemerintah tidak setuju. Dengan asumsi Mas Gibran yang nanti akan terpilih sebagai wapres. Jadi konteks politik sudah berubah. Mungkin soal aglomerasi tetap akan dibicarakan. Tetapi tidak akan mengganggu hak rakyat terkait dengan mandat yang harusnya dipilih atau ditentukan oleh publik. Oke, aglomerasi ini kan nanti wacananya itu wapres yang jadi ketua dewan aglomerasinya. Nah itu bagaimana tuh kira-kira kalau Anda lihat misalnya nanti Adis yang menjadi Gubernur DKI Jakarta, kira-kira pengaruhnya akan bagaimana tuh? Dan jangan lupa juga nih loh, pertanyaan berikutnya adalah apakah Pak Prabowo kalau misalnya beliau menang akan ikhlas memberikan semacam kewenangan buat wapres untuk mengelola aglomerasi. Ini jadi kontestasinya bukan soal Anis sama Pak Hirmawi Taslim saja. Ini juga antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Jadi maksud saya terlalu dini kita untuk membicarakan soal aglomerasi di bawah kewenangan wapres. Karena bagaimana pun ya, Presiden pasti ingin menjadi matahari tunggal. Dan kalau kemudian dibagi-bagi dengan wapresnya, itu akan menimbulkan pertanyaan. Terutama terkait siapa yang punya hak prokreatif terkait dengan kewenangan mengelola negara. Oke, Bunga Hermawi kalau Anda sendiri melihat bagaimana wacananya itu? Aglomerasi ini kan masih dalam proses pembahasan. Belum ada kata akhir dari fraksi-fraksi. Jadi seperti kata Pak Burhan tadi, peta sudah berubah, banyak aspek-aspek lain yang perlu dipertimbangkan. Tetapi yang pasti, Gubernur DKI itu tetap menarik. Jakarta sampai 10 tahun ke depan, meskipun kita ibu kota sudah pindah di IKN, dia akan tetap menjadi primadona Jakarta. Karena itu, maka kami sedini mungkin juga merapatkan barisan, berusaha sekuat tenaga, memastikan setidak-tidaknya koalisi 01 ini awet menghadapi pilkada DKI. Syukur-syukur pilkada yang lain. Kalau ada yang mau ikut yang lain, kita welcome. Tetapi, tadi kemarin Ustaz Khairuddin menarik sekali, dia mengatakan, kita mau ada sinergisitas yang utuh antara eksekutif dan legislatif di DKI. Legislatif, kita sudah pegang, ada dua pimpinan di situ. Satu PKS, satu Nasdem, dan kita inginkan supaya eksekutifnya juga kita pegang. Dan itu kalimat kunci dari pertemuan kemarin, saya kira. Bu Hermawi, tapi kalau misalnya soal wacana tadi WAPRES, jadi Ketua Dewan Aglomerasi, apakah Nasdem ini sepakat dengan hal itu? Karena ini juga lagi digodokkan? Ya, itu lagi digodok di fraksi. Sekarang masih dalam proses pembahasan. Kita belum pakai kata akhir. Posisinya Nasdem bagaimana atas wacana itu? Posisi Nasdem, kalau wacana silahkan saja, masih menganggota, bisa berbicara. Tapi kata akhir fraksi nanti akan ditentukan dan mereka biasanya, kalau hal-hal yang kursial seperti itu, akan berkonsultasi dengan DPP, dengan Ketua Umum, dan Sekjen. Karena itu kami menunggu mereka. Oke, sampai dengan sekarang belum ada pembahasan itu berarti? Belum sampai ke DPP. Oke, belum sampai di DPP. Bung Burhan, tadi Bung Hermawi sempat menyebut soal tiga partai ini akan solid, berharap bahkan mungkin tidak hanya di DKI koalisinya, ke daerah lain juga. Anda meyakini bahwa ini akan jadi koalisi yang solid di Pilkada nanti? Biasanya kalau kita merujuk pada pengalaman sebelumnya, koalisi di tingkat Pilpres itu tidak serta-merta berlanjut di tingkat Pilkada. Jadi driver utama koalisi di tingkat Pilkada adalah calon yang akan diusung punya potensi menang. Dan karenanya popularitas dan elektabilitas itu seringkali menjadi glue, atau perkat mengapa muncul koalisi yang mendukung calon tertentu. Jadi untuk konteks DKI Jakarta lagi-lagi, itu konteksnya ada rasionalitas politiknya juga. Karena tiga partai pendukung Mas Anies mengalami kenaikan, bahkan PKS mengalami kenaikan telak, dan kemungkinan PKS memegang posisi sebagai ketua DPRD. Nah, kalau misalnya di Pilkada lain, itu koalisi partai pendukung 01 tidak memiliki keuntungan elektoral seperti DKI Jakarta, kemungkinan besar juga tidak akan berlanjut di tempat lain. Dan itu juga terjadi dengan koalisi pendukung 02 atau 03. Kalau misalnya mereka lemah di suatu daerah, ya mereka akan berkoalisi dengan partai-partai yang mendukung 01 atau 03. Saya ingin ke Bu Hermawi, ketika bicara soal bahwa ini akan kuat, dan kemudian akan bersama-sama, apakah tanda bahwa Nasdem akan jadi oposisi nih? Nah, itu juga pertanyaan itu nanti setelah kita hitung-hitungan, kita dapat kursi berapa. Nah, kemarin waktu berbicara tiga sekjen itu, PKS mengatakan diperkirakan mereka akan mendapat 52 kursi DPRD. Sekjen PKB mengatakan akan dapat 68. Kami sampai sekarang tentatif masih 66, tapi sangat tergantung kepada siapa yang masuk di parlimen. Ini kan ada beberapa partai yang masih ada di daerah pinggiran. Nah, kita tunggu saja sampai tanggal 20, nanti akan ada penjelasan lebih lanjut. Oke. Kalau dari Bung Burhan melihatnya bagaimana? Mungkin tidak ini? Oposisi? Mungkin terlalu dini ya. It's too early to tell kalau membicarakan soal sekarang. Tetapi poin saya, soal oposisi atau koalisi, pertama kalau kita lihat partai politik kita, itu cenderung kurang begitu antusias untuk menjadi oposisi. Simple. Karena tidak ada insentifnya menjadi oposisi. Jadi insentif secara elektoral tidak terlalu terlihat, insentif untuk mendapatkan akses kekuasaan apalagi. Oke, nanti itu kita akan lihat lagi. Pembelian nanti yang akan menentukan. Baik, kalkulasi politik sedang dilakukan sekarang, tentu nanti akan kita nantikan bersama. Terima kasih Bung Hermawita Slim, Sekjen Partai Nasdem, dan juga Bung Burhanudin Mutadi sudah berbagi pandangan di Kompas Petang Sehat. Selalu Bapak-Bapak. Makasih semuanya.